Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 amin Rahimahullah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberi kesempatan oleh Allah kita masih diberi umur oleh Allah ya diberi kelonggaran kekuatan dan lain-lain dari kenikmatan-kenikmatannya dan yang lebih bernilai berharga itu adalah kenikmatan kita pergunakan untuk zikrullah nikmat Allah itu menjadikan kita ingat kepada Allah nikmat Allah itu menjadikan kita menambahi rasa syukur terima kasih kita kepada Allah dan kenikmatan itu menjadikan kita bertambah dalam hal ibadah taat tunduk dan patuh kepada Allah maka kenikmatan itu akan menjadi bermanfaat bagi kita tetapi kalau kenikmatan itu menjadikan kita bertambah jauh dari Allah melalaikan kita dari zikrullah menjadikan kita ini tidak bertambah dalam ibadah tidak ada peningkatan ibadah dan ketaatan menjadikan amal-amal soleh maka perlu kita ketahui itu pertanda kufur kepada nekmatnya Allah nah kalau sudah demikian keadaannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menambahi nekmat-nekmatnya kalau kita ini bersyukur kepada Allah dijanjikan oleh Allah bertambahnya kenikmatan itu ketika kita ini bisa mensyukuri nikmat Allah la'in syakartum la'azidanakum jadi akan ditambahi oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak tahu kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak mungkin berharap dengannya tetapi diberi lebih oleh Allah ta'ala nah tetapi kalau kita ini kufur kepada Allah maka dihadapkan kepada kita murkanya Allah laknatnya Allah kemudian azabnya Allah ta'ala wala'in kafartum inna azabi lasadid nah oleh karena itu kenikmatan harus menjadikan kita satu tikrullah selalu ingat kepada Allah yang kedua membuat kita ini punya sifat berterima kasih kepada Allah dan yang ketiga bihusni ibadatihi dengan membaguskan ibadah dan itulah yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita ini dibantu dan ditolong supaya bisa ingat kepada Allah supaya bisa bersyukur dan membaguskan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma a'ini ya Allah bantulah saya Allahumma a'ini ya Allah tolonglah saya wa syukrika wa syukrika dan supaya bisa bersyukur kepadamu ya Allah wa husni ibadatika bantulah tolonglah saya supaya bisa membaguskan ibadah kepadamu nah itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sesudah kita sholat kita baca doa itu atau setiap ada waktu-waktu tertentu kita menggunakan doa itu Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika kalau pada beberapa pertemuan yang lalu kita menghapalkan doa yang diajarkan oleh Nabi pada waktu rukuk dan sujud subhanakallahumma robbana wa bihamdika Allahumma ufirli subhanakallahumma robbana wa bihamdika Allahumma ufirli subhanakallahumma robbana wa bihamdika Allahumma ufirli ampun hafal pun hafal pun hafal yuk kebiasaan damal yuk hafal sandakini hafal yuk di damal setiap waktu-waktu sholat waktu rukuk dan waktu sujud subhanakallahumma robbana wa bihamdika Allahumma ufirli subhanakallahumma robbana wabihamdika Allahumma gfirli maukah sarang-sarang? subhanakallahumma robbana wabihamdika Allahumma gfirli itu dibaca sebanyak-banyaknya boleh satu kali boleh tiga kali boleh sepuluh kali dengan sholat sunnah dibaca sebanyak-banyaknya tidak apa-apa dilamakan boleh tapi kalau berjamaah ya disesuaikan dengan kemampuan nah kemudian tadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan Allahumma a'inni ala bikrika wa syukrika wa husni'ibah dadika jadi minta tolong kepada Allah supaya kita itu bisa banyak ingat kepada Allah bersyukur kepada Allah bersyukur kepada Allah dan membaguskan ibadah membaguskan ibadah kepada Allah itu dengan ikhlas dan benar mengikuti tuntunan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi supaya ibadah kita ini benar supaya ibadah kita ini bagus maka yang perlu untuk kita perhatikan adalah satu ikhlas yang pertama ikhlas kemudian yang kedua adalah as sawab yaitu benar sesuai dengan tuntunan jadi ibadah kita kaifiyahnya tata caranya itu harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh nabi kita rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk membaguskan ibadah kita kepada Allah ta'ala maka kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya menjadikan kita itu sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan dikrollah sukrollah husnu ibadah dihi ingat kepada Allah bersyukur kepada Allah kemudian bagus ibadah ibadah jangan sampai kenikmatan itu menjadi sebab kita itu mendapatkan murka laknat dan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala karena kenikmatannya tidak digunakan untuk kebaikan kenikmatannya tidak digunakan untuk amal-amal soleh tetapi kenikmatan-kenikmatan itu menjauhkan dia melalekan dia dari toat kepada Allah ta'ala nyambung buatan nyambung buatan sempatnya dengan pirang pirang nah kemudian kita akan mempelajari beberapa hadis di dalam kitab riyadu solehin ya hadis yang sudah kita bacakan 1 2 3 kita akan membaca hadis yang keempat untuk kita ambil pelajaran dari apa yang dikatakan yang disampaikan oleh Rasulullah salallahu wali wasalam jahabir ibni abdillah al-ansori radiyallahu anhumah kunna kola kunna ma'an nabi sallallahu al-ansori sallallahu anhu kola roja'na min ghozwati tabuk ma'an nabi sallallahu alaih wasalam fakola inna agwaman kholfana bil madinati masalak nasi ban wala wadian ilawah humma ana habas humul udaru kurang lebih hadisnya demikian nomor urut hadisnya nomor urut empat jalur periwatatannya dari sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdillah salah satu diantara sahabat bercerita tentang kebersamaan beliau bersama dengan nabi sallallahu alaih wasalam dalam satu peristiwa yaitu peperangan jadi Jabir bin Abdillah itu berceritaku namaan nabi sallallahu alaih wasalam saya itu atau kami kami para sahabat itu pernah bersama dengan nabi sallallahu sallallahu sallam dalam satu peperangan yang disebut oleh para ulama itu adalah perang tabuk jadi peperangan yang terjadi bersama dengan rasulullah atau dilakukan oleh kaum muslimin itu banyak kalinya artinya berkali-kali peperangan para sahabat juga ikut berkali-kali perang bersama dengan rasulullah sallallahu wali wasalam baik perang yang bersama langsung dengan nabi atau perang yang diutus oleh nabi nabi mengirim pasukan para sahabat ikut andil di dalamnya kemudian berangkat berjihad atau berperang di jalan Allah ta'ala dan tujuannya adalah man kotala litakuna kalimat hillahi hiyal uliya bahwa fisabilillah jadi kalau orang itu berperang berjihad tujuannya adalah untuk menegakkan atau meninggikan syariatnya Allah din Allah al islam ini yal uliya supaya tegak maka itulah yang disebut dengan fisabilillah sehingga ikhtiar ibu-ibu boleh maju ibu-ibu boleh maju 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 jadi ikhtiar atau pekerjaan atau perbuatan apa saja yang diniatkan dilakukan untuk meninggikan agamanya Allah maka itulah yang disebut dengan fisabilillah dan itulah yang diajarkan oleh Nabi yang kemarin kita pelajari hadisnya tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke Medinah yang ada hanyalah jihad dan niat jihad itu maksudnya adalah berperang jihad itu artinya adalah berjuang jadi berjuang berperang atau memperjuangkan sesuatu yang tujuannya adalah li'i'la'i kalimatilah untuk meninggikan agama Allah itu namanya jihad jadi jihad itu maknanya luas dari jihad melawan hawa nafsu jihad melawan kemaksiatan jihad melawan kemungkaran kemungkaran sampai jihad melawan orang-orang yang tidak beriman yang memusuhi islam yang mereka disebut dengan al-kufar orang-orang kafir atau orang-orang musyrik atau kafir harbi orang-orang di luar islam yang memusuhi islam dan kaum muslimin itu yang ada sampai hari kiamat jihad kemudian waniyatun dan niat niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam berjihad niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam melakukan ibadah dan amal-amal soleh nah termasuk diantara amal soleh atau amal ketaatan kepada Allah ta'ala itu adalah berjihad maka Jabir bin Abdillah Al-Ansori bercerita kami dulu bersama dengan Rasulullah bersama dengan Nabi dalam satu peristiwa peperangan yaitu perang tabuk dalam perang tabuk kemudian Rasulullah sallallahu wali wassalam memberitahu menyampaikan sesuatu kepada kami karena kaum muslimin itu ada yang ikut berperang bersama dengan Nabi juga ada yang tidak ikut berperang bersama dengan Nabi ada yang ikut andil dalam peperangan ada yang tertinggal di Medina entesi budal perang entesi botan budal Rasulullah sallallahu sallallahu mengatakan inabil madinati sesungguhnya di Medina itu lari jalan ada beberapa orang jadi ada diantara para sahabat itu yang tertinggal di Medina yang mereka itu sebenarnya punya niat dan tujuan untuk ikut bersama dengan Rasulullah dalam peperangan tetapi mereka itu tertahan mereka tidak jadi ikut perang tidak ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu wali wassalam kata Rasulullah kalian tidak berjalan di satu perjalanan karena dari Medina menuju tempat peperangan untuk menghadapi orang-orang kafir itu melalui perjalanan yang memayahkan melalui perjalanan perjalanan melewati lembah melewati lembah melewati lereng lereng melewati apa ini wala kotok tum wadian tidak memutus satu lembah pada satu lembah masir tum masiron tidak berjalan dalam satu tempat perjalanan melalui tempat-tempat tertentu kecuali mereka itu bersama kalian padahal secara dohir itu orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Sallam ini mereka tidak ikut hadir tidak ikut hadir dalam peperangan itu tidak ikut hadir dalam rombongan bersama dengan Nabi Sallallahu Sallam tetapi Rasulullah mengatakan ilakan ma'akum melainkan mereka itu bersama dengan kalian haba sahumul marotu menahan mereka yaitu almarot karena sakit nah jadi diantara sahabat itu karena ada yang diuji oleh Allah dengan sakit sehingga tidak bisa perang tidak bisa berjihad berjihad kalau Rasulullah Sallallahu Wali Wassalam itu berangkat maka seluruh kaum muslimin para sahabat laki-laki seluruhnya itu hukumnya fardu ain wajib berangkat jihad kalau Rasulullah itu berangkat kalau Rasulullah tidak berangkat maka tidak wajib seluruh kaum muslimin nah ini seluruh kaum muslimin wajib berangkat hanya saja ada beberapa orang yang mereka itu tertinggal tidak ikut andil berjihad bersama dengan Rasulullah karena menahan mereka almarot yaitu sakit maka sakit itu menjadi sebab udur syari untuk meninggalkan sesuatu itu sakit kalau di uji oleh Allah dengan sakit yang biasa kita melakukan sesuatu kebaikan di waktu kita sehat kemudian tertinggal terhalang kita untuk mengerjakannya tertahan biasanya sobat masjid kok orah budal masjid tiba loroh misalnya loroh ini kuudur syari udur syari boleh meninggalkan kebaikan yang biasa dikerjakan nah demikian juga dalam persoalan ini meskipun para sahabat yang mereka itu tidak berangkat untuk perang tidak berangkat untuk berjihad tidak ikut bersama dengan Rasulullah tetapi mereka tetap berserikat dalam urusan pahalanya tetap mendapatkan pahala jihad tetap mendapatkan pahala kebaikan meskipun dohirnya fisiknya jasadnya tidak ikut andil dalam perbuatan kebaikan tersebut in nabil madinati lari jalan masir tum masiron wala kotok tum wadian ilaka nu makum jadi ada orang-orang yang mereka itu berserikat dalam hal pahala kaum muslimin berangkat kaum muslimin berkuda kaum muslimin berjalan kaki berangkat menuju medan perang tapi sahabat ini tertinggal ini oleh pahala ganjaran podo karus yang budal itu apa oleh ganjaran pahala sama nilainya sama bobotnya meskipun tidak ikut berangkat ini untung banget sangat beruntung sekali budal ini oleh pahala tidak berangkat tapi mendapatkan kebaikan nah ternyata rahasianya apa rahasianya itu adalah satu niat rahasianya adalah niat yang kedua rahasianya adalah kebiasaan pertama rahasianya niat para sahabat tidak ikut berjihad itu bukan berarti mereka tidak punya niat untuk berjihad mereka sangat ingin mereka itu sedih susah kalau mereka tidak berangkat bersama dengan rasul 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 lo hanya saja keadaan situasi yang menyebabkan mereka tidak bisa berangkat poten sakit budal jihad karena sebab sakit sakit di uji di uji Allah sakit semuanya bisa terhalangi apalagi kalau sakitnya jadi kembang bayang mereka berbes milih sakit 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 itu menjadi sebab udur atau alasan untuk meninggalkan sesuatu tapi tidak boleh dibikin sakit aku tak apen apen lore ben tidak demikian ini buatan sakat amal apen apen kenapa oh sakit padahal sebenarnya tidak sakit tidak demikian kalau memang di uji oleh Allah yaitu sakit maka sakit itu menjadi sebab udur boleh meninggalkan kebaikan yang biasa dikerjakan pahalanya tetap dapat ini loh untungnya pahalanya tetap didapatkan karena Rasulullah mengatakan mereka itu bersama dengan kalian di dalam riwayat yang lain Rasulullah Rasulullah mengatakan kecuali mereka berserikat dengan kalian berserikat itu bareng berserikat itu bareng mendapatkan apa dalam urusan pahala itu asalkan dia punya niat untuk melakukan amal soleh sahabat itu yang tidak ikut perang bersama dengan nabi mereka punya niat kepingin berangkat hanya saja mereka sakit sehingga terhalangi tidak bisa berangkat maka Rasulullah mengatakan walaupun tidak berangkat tetap mendapatkan pahala sama seperti orang yang berangkat berjihad kalau orang yang berjihad itu mendapatkan pahala seratus kebaikan maka orang yang tidak berjihad tadi walaupun di rumah dia juga mendapatkan pahala seratus kebaikan sama 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 dalam urusan pahala asalkan apa kalau dia meniatkan amal soleh kalau tidak ada niat amal soleh dan tidak menjadi kebiasaan tidak mendapatkan pahala sama sekali tidak mendapatkan pahala bahkan di dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idam ridul abdu aw safara kutibalahu mislum makana yak malu muqiman syafikan kalau seorang hamba orang yang beriman itu diuji oleh Allah dengan sakit yang menyebabkan sakitnya itu dia tidak bisa melakukan kebiasaannya dalam kebaikan atau dia sedang melakukan safaro safaro itu safar melakukan perjalanan biasanya ngaji kalau ngaji tahu itu ini kisah ini yang istilah kisah ini budal haji atau umrah itu kisah tidak kisah kisah lungol itu yang kisah 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 akhirnya dirubah nyeluk kisah 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 melakukan Mekah atau Medina safaro itu bepergian kalau seseorang itu bepergian dia biasa melakukan amal-amal soleh amal-amal kebaikan di tempatnya di kampungnya maka akan ditetapkan ditulis dicatat untuknya semisal apa yang dia berbuat beramal soleh mukiman dalam keadaan mukim sohkikan dalam keadaan sehat tetes kulon jenengan biasa ibadah sholat berjamaah terus kulon jenengan sakit atau kita ini melakukan perjalanan keluar kota ke satu tempat tertentu sehingga tidak bisa sholat berjamaah tidak hadirnya kita melakukan ibadah tidak hadirnya kita melakukan sholat berjamaah itu dicatat oleh Allah terhitung sholat berjamaah saya nombor ini untung saya itu orang buddha sholat ini tidak sholat tidak sholat jamaah yang pahal ini berjamaah derajat rahasianya apa rahasianya adalah niat ikhlas karena Allah sholat tidak bisa buddha berbes milih soal tetap ada niat buddha sholat berjamaah yang kedua kebiasaan jadi kebiasaan dari amal solehnya itu menjadi sebab tetap mendapatkan kebaikan dan dan pahala meskipun dia tidak hadir dalam sholat berjamaah mungkin karena tertidur kalau manusia itu menurut kebiasaannya ayu solia ma'al jamaah dia itu biasa sholat dengan berjamaah fil masjidi di masjid biasa sholat berjamaah di masjid memang yang lebih utama sholat berjamaah itu di masjid yang lebih utama kalau sholat sunah yang lebih utama itu di rumah sholat yang paling utama berjamaah itu sholat wajib di masjid kalau di rumah yang paling utama adalah sholat sunah termasuk sholat malam atau sholat hajat atau sholat sunah-sunah yang lain itu yang lebih utama itu di rumah jadi kalau seseorang itu terbiasa ma'al jamaah fil masjid kemudian ada sesuatu yang menahan dia sehingga tidak bisa hadir ke masjid kenapa tidak bisa hadir ke masjid seperti barangkali ketiduran sudah ada seruan hayalah sholat sudah ada seruan as sholat huayru minan naum ini terlalu tebal sehingga tidak dengar akhirnya jadi kerinan tangi tangi jam 6 jam pitu sengeng ini mentor mentor kepadangan subuh kerewat sampai apa sengeng ini pun mentor mentor sholat apa kita kalau jengan botan sholat apa botan datas kawanan itu botan datas akan sebab botan sholat itu ini tetap sholat subuh masih sering mentor mentor ya justru kedai sholat subuh masih sering mentor mentor kudu sholat subuh botan malah botan sholat kudu sholat subuh oke oke jengan kerinan sampai jam lalu lah kok izin sholat sholat isin kalis sinton ya kalau saya saya bercerita satu ketika rasulullah pulang dari peperangan ini itu pegang berjalanan berjalanan itu pegang pedang panah empat jarang itu berjalanan beriman itu berjalanan mulai-mulai perang di tengah perjalanan rasulullah pun antisipasi sahabat kira-kira bengiki sing way jog ojok sampai turung kok cek gak kerinan waktu subuh akhirnya sahabat saya ya rasulullah saya akan berjaga semalam suntuk saya tidak akan tidur melek kalau jog kersan memang way subuh podok tangi tetap betul kamu berjaga ya ya rasulullah kemudian rasulullah dan kaum muslimin waktu itu semuanya terlelap dalam tidur sampai pada akhirnya sengingin mentol mentol sengingin pun bentar rasulullah saya salam naging mabeng ini saya jatah joga joga bendura kerinan ini ya rasulullah ini kue kue podo keren jadi kerinan bareng bareng nah kerinan rasulullah dari para sahabat itu pernah terjadi mesin ini yang sering kerinan ya sering kerinan rasulullah kalau sahabat nanti kerinan kok akhirnya apa rasulullah saya salam tetap memerintahkan sahabat untuk adhan adhan subuh adhan subuh masih ditegakkan ditegakkan sholat subuh berjamaah waktunya di waktu duha oleh karena itu syariatnya yang perlu kita pelajari kita ilmu itu adalah kalau kita niki kulonjen dengan kerinan subuh tetap wajib ini mengalih keadaan ini mengalih wedali mengalih wayai ini wayai matahari tereng banter panas nah tereng banter panas ini ciri ini 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 apa namanya bayangan ini bayangan bayangan bayangannya nika tempat doa omba jejak kalih sing bayangannya nika mpun sholat subuh min mpun sholat subuh min Nek bayangannya niku sepadan dengan yang dibayangi tadi Niki yang dibayangi Niki bayangannya Kok podong untuk nila Itu bolehnya kita untuk sholat Karena waktu sebelum itu tidak boleh sholat sunnah Itu waktu tulu isamsi, waktu terbitnya matahari Ada tiga waktu yang kita dilarang untuk sholat sunnah Pertama tulu isamsi, terbitnya matahari Yang kedua ketika matahari tepat berada di atas kita Kemudian yang ketiga Waktu matahari itu tanggal Maghrib Ditinggali Waktu merah-merah ini Waktu merah-merah ini Tetap sholat Karena sholat itu wajib ditunahkan Yang al-maktubah Yang lima waktu Masyotah kerinan Jadi sahabat Kali Nabi Salam Ini nanti Kerinan Ini tetap sholat Subuh Kalau jenengkan Sian-sian Saat dari ini Nek kerinan buat sholat subuh Ini mau sholat subuh Ini kerinan pun sampai Bendino Sholat subuh Jampau lu ke bendino Sholat apa Subuh Sholat subuh Jampau lu bendino Kerinan Kata ini Sholat apa Tondone Nek tiang niku Kerinan Ini bendino Kerinan Ini bendino Niku Pertondo Nek piambahin niku Katah Uyui Setan Tenggah Neku pingin Jadi Tenggah niku pingin Kudiyuyui Kale Setan Loh niku Terus sih Kan jeneng Nabi Tenggah Hatis Maka Kulau jenengkan Sangat nyumar Tenggah nikit Belumarom Itu diantara Tanda Kalau setannya Itu bermalam Terus sampai Keringan Bodong kerungwah Dan subuh Maksudnya Rabudal Sholat subuh Maksudnya Niku Tondone Niku Piyambah Diyuyui Kale Setan Kulau jenengkan Ketak Percah Desmauan Lepas Disampai Akan Kali Kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Masalah Pun Cetak Jelas Itu Sintang Ketak Ketak Kulau jenengkan Untuk Udun Sati Apakah Kita Ketak Tangan Tamu Itu Udun Sati Haktunya Pas Sholat Nah Di antara Udur Udur Shari Itu Adalah Sakit Yang Kedua Safar Melakukan Perjalanan Yang Ketiga Karena Ada Sesuatu Yang Tidak Bisa Tidak Untuk Tidak Dikerjakan Harus Dan Wajib Umpami Ditunda Atau Diundurkan Itu Malah Jadi Persoalan Maka Itu Juga Bisa Menjadi Sebab Udur Shari Kemudian Juga Termasuk Di antaranya Kalau Tidak Bisa Mendatangi Sholat Berjamaah Itu Udur Shari Karena Sebab Hujan Karena Hujan Itu Bagian Daripada Udur Shari Untuk Tidak Menghadiri Sholat Berjamaah Nah Nah Kemudian Kalau Ada Tamu Bagaimana Tamu Diselesaikan Urusan Karena Rasulullah Sallallahu Sallam Juga Pernah Di Satu Ketika Itu Sudah Masuk Waktu Sholat Kemudian Tertahan Beliau Untuk Datang Menjadi Imam Sholat Akhirnya Ada Sahabat Mendatangi Beliau Rasulullah Tiyang Tiyang Pudu Kempal Rasulullah Tertahan Karena Masih Bincang Bincang Dengan Tamunya Bincang Bincang Dengan Tamu Beliau Maka Beliau Menyelesaikan Urusannya Itu Menyelesaikan Urusan Dengan Tamu Kecuali Tamu Sumber Rpiham Loh Ini pun Dakwayai Isak Loh Ini Jangan Bawatan Sholat Disita Sarang Sarang Bawatan Nopo Nopo Tamu Sumber Sumber Tamu Bawatan Sumber Kita Selesaikan Dulu Urusan Dengan Tamunya Itu Tertinggal Sholat Bersama Tidak Menjadi Persoalan Bahkan Dalam Satu Keterangan Riwayat Hadis Kulonjenengan Pun Ngedep Terdanan Sik Kait Kletak Kletuk Ngetan Niki Kurungu Suara Dan Isak Ayala Sholah Sampai Selesaikan Isak Nah Kulonjenengan Sik Kait Ngedo Ngetan Nah Apa Ketah Di Apa Yang Dirampung Terus Bodal Sholat Selesaikan Dulu Makannya Selesaikan Dulu Makannya Nikmati Dulu Makannya Kemudian Berangkat Ke Masjid Menurut Kemampuan Saja Tidak Tidak Tergesa Tergesa Telat Sholat Berjamaah Ke Pelayu Pelayu Beri Kompor Kajang Salam Allahu Allahu Akbar Jadi Sholatnya Tergesa Gesa Alaikum Bisakinah Wal Wakor Kita Disuruh Mendatangi Sholat Itu Dalam Keadaan Tenang Tidak Perlu Bercepat Tergesa Gesa Duh Kita Tempat Sholat Ketemune Wawon Ketemune Imam Lagi Sucut Kita Ikut Sucut Ketemune Imam Lagi Rukuk Kita Ikut Rukuk Ketemune Imam Kita Imam Duduk Salam Ya Sudah Kekurangannya Yang luput Itu Kita Tambahi Sendiri Sendiri Membuat Saya tambahi Jamaah Bareng Saya Tambahi Jamaah Bareng Jamaah Mas Bu Padahal Mas Mas Bu Mestinya Dilakukan Diteruskan Sendiri Sendiri Ini Contoh Nonton Jelas Pak Ibu Ibu Yang Saya Berhutang Ketakan Tadi Tadi Ustaz bilang Kalau Sholat Subuh Itu Kerinan Kita Boleh Melahatkan Di Waktu Maka Hari Terus Ada Surat Isrok Misalnya Yang Didahulukan Itu Mana Yang Isrok Atau Yang Subuh Sudah Sampun Sampun Ini Kok Komai Dari Yang Titik Tangga T Al Aham Minal Muhim Tatimul Aham Minal Muhim Kok Idahnya Begitu Jadi Yang Wajib Lebih Didahulukan Daripada Yang Sunnah Jadi Yang Wajib Lebih Didahulukan Daripada Yang Sunnah Perkara Wajib Lebih Utama Daripada Perkara Sunnah Kalau Ini Melakukan Sunnah Ini Wajib Sudah Sholat Malam Akhirnya Subuh 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 Jauh Kerinan Terus Ini Keliru Wajibnya Dulu Yang Harus Diutamakan Jadi Menyempurnakan Perkara Yang Lebih Penting Dari Perkara Yang Penting Yang Wajib Lebih Diutamakan Daripada Yang Yang Sunnah Seperti Tadi Ini Sholat Duhari Sholat Subuh Barangan Dini Barang Sholat Subuh Begitu Sholat Subuh Kalian Sholat Dukah Dari Situ Diat Sholat Subuh Dulu Nah Kemudian Kalau Mau Sholat Apa Isra Atau Sholat Dukah Nah Ini Sama Ini Yang Wajib Ini Wau Oke Ngerti Jelas Oke Sholat Duhannya Ini Sholat Duhannya Asal Pilihan Bisa 12 Rakaat Kalau Jangan Kepengen Gadah Terbuat Dari Emas Dan Perak Di Surga Satu Rumah Sempurna Kepengen Bangun Rumah Sempurna Terbuat Dari Emas Dan Perak Semuanya Dari Dindingnya Botonya Sampai Gentengnya Semuanya Dari Emas Dan Perak Kepengen Sekali Kepengen Sholat Duhat 12 Rakaat Ini Sahagat Bentin Hebat Soalnya Berat Saya Berat Ini Pak Sholat Bentin Rolas Rakaat Waktu Duhan Berat Terus Terus Jenengan Sholat Sunah Dua Rakaat Amalan Seperti itu Kulon Jenengan Pun Podoh Ganjaran Kalau Haji Kalau Haji Kulon Jenengan Haji Pun Ngedalakan Duit Pintan Boten Haji Mese Umroh Ini Haji Jadi Dari Subuh Berjamaah Kemudian Sampai Duhah Sholat Sunah Dua Rakaat Berada Di Dalam Masjid Berdikir Ngaji Utawi Lintu Lintu Nah Kalau Itu Kita Kerjakan Kita Mendapatkan Pahala Sama Seperti Orang Yang Berhaji Ke Baitullah Kata Nabi Tamaman Tamaman Sempurna Pahalanya Hajinya Haji Mabrur Pahalanya Masya Allah Ini Asungan Kaki Kulon Jenengan Keresan Serga Budhal Masjid Kwayai Subuh So Nabi Nabi Sambung Aras Budhal Masjid Mulanya Biasanya Imam Mu'adin Kali Makmumin Kudihadani Dewi Di Terus Di Terus Ini Asungan Keren 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 Budhal Masjid Nabi Wahyai Subuh Keren Keren Loh Sanjang Lintun Malih Menawih Yang tersebut Tangkatakan Yang terakhir Fal Mutamani Lilkhoyr Al-Harisu Alaihi In Kana Min Adatihi Annahu Kana Ya'lamuhu Walakin Nahu Habazahu Anhu Habisun Kutibalahu Ajaruhu Kamilan Jadi Kalau Seseorang Itu Biasa Menurut Kebiasaannya Dia itu Melakukan Kebaikan Lalu Tertahan Karena Sebab-sebab Tertentu Nek Wau Ngembang Pembicaraannya Kerinan Subuh Karena Tertidur Tidak Bisa Sholat Berjamaah Tidak Hanya Waktu Subuh Tertidur Karena Tidak Bisa Sholat Berjamaah Atau Karena Sakit Atau Sesuatu Yang Menyerupainya Melakukan Perjalanan Atau Yang lainnya Fa'inahu Yuktabulahu Ajarul Musholli Dia tetap Mendapatkan Ganjaran Seperti Orang Yang Sholat Ma'al Jama'ati Berjamaah Tamaman Secara Sem Purnaning Biasa Ini pun Sholat Berjamaah Biasa Ini Boten Tau Sholat Berjamaah Maring Nungkul Loro Sakit Boten Ati Masjid Boten Ati Amal Sholeh Masjid Biasa Ngaji Boten Ati Misalnya Terus Loro Boten Sakat Bodal Sholat Berjamaah Sakitnya Itu Tidak Menyebabkan Dia Mendapatkan Pahala Sholat Berjamaah Kenapa Kita Soalnya Boten Biasa Sholat Jamaah Kenapa Boten Asal Ganjaran Ngaji Soalnya Boten Biasa Ngaji Nek Kulonjenen Biasa Ngaji Terus Kulonjenen Loro Karena Pergian Atau Sebab Yang lain Lalu Tidak Bisa Ngaji Setiap Bulan Biasa Puasa Tiga Hari Kemudian Bulan Berikutnya Kok Sakit Karena Tiap Bulannya Biasa Puasa Tiga Hari Terus Tidak Bisa Puasa Karena Sakit Tetap Dia Mendapatkan Pahala Puasa Karena Kebiasaan Dari Amal Solehnya Demikian Juga Dari Amal Amal Soleh Yang Lain Kalau Kita Menjadi Kebiasaan Itu Akan Menjadi Nilai Tersendiri Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Terakhir Enten Males Yang Perlu Tang Ketakan Mungkin Nga Tersakan Tambahan Ilmu Manfaat Kekulon Jenengan Munggu Sami-sami Kita Berdoa Kepada Allah Agar Allah Senantiasa Mencurahkan Nikmat Dan Rahmat Hidayah Kepada Kita Kita Yang Diuji Oleh Allah Dilapangkan Dimudahkan Urusannya Kita Yang Diuji Dengan Sakit Disembuhkan Dari Penyakitnya Kita Yang Diuji Dengan Berbaca Kemudian Dicurahkan Kemudahan Kemudahan Atas Urusan Urusan Kita Allahumma Salli Ala Muhammadin Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Rahamna Bil Quran Wajah Alhulana Imaman Wanuran Wahudan Warahmah Wadhakirna Minhum Nasina Wa Alimna Minhum Jahilna War Zukna Tilawatahu Ana Al-Layli Wannahar Wajah Alhulana Hujatan Ya Rabbil Alamin Allahumma Fakihna Fitin Wa Alimna Ta'wil Al-Kitab Allahumma Aslih Lana Fitinina Wasi Lana Fitarina Wayasir Lana Fi Amrina Wabarik Lana Fi Rizekina Allahumma Allahumma Arinal Hakka Haka War Zuknat Tiba War Arinal Batila Batila War Zuknat Sinaba Allahumma Inna Nas Aluka Ilman Nafi'ah War Rizekon Toyiba Wa Amalan Mutak Qobala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizekina 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 Rizekina